ini lagi sedang team viewer sedang di remote disini ada atas nama ya jadi ini saya lagi setting program untuk handphone ya jadi handphone saya ada sedikit bermasalah jadi kita remote jarak jauh ya maka komputer saya sedang disetir ya jadi ini tidak ada mos ya saya tinggal melihat aja dia sedang mendownload diver karena saya lagi menambah-nambah ilmu lagi ya jadi ini lagi sedang dikerjain sama temen saya jadi kalau untuk kasus handphone rusak software itu banyak-banyak ini ini saya lagi menginstal untuk Samsung USB driver dari jarak jauh sama temen yang nyetir ya jadi kita tinggal nyalain sinyal jaringan Wi-Fi ya karena sebelumnya saya tidak ada sinyal jaringan itu numpang sehingga saya tidak ada software software ataupun aplikasi yang bisa membantu memperbaiki handphone jadi saya mainnya hanya hardware terus nah sekarang sedang lagi di dalemin lagi untuk ilmu software tentang handphone ya biasanya saya sering buat konten tutorialnya yaitu cara format 3 jari ataupun remote ataupun mode Odin ya ataupun merakit baterai nggak di LCD connector ataupun IC nah ini saya lagi mempelajari untuk software program jarak jauh dengan cara di remote melalui temen kita ya jadi ini hidup sendiri untuk nyeting-nyeting sendiri yang penting jaringan temen-temen sedang di remote itu sinyal Wi-Fi itu harus kuat ya standar 5 MB ya kalau 3 MB agak kurang pembagiannya karena dibagi memelalui handphone ya kalau ini 5 Mbps sehingga laptop ngangkat handphone nah dia bergerak sendiri ya mouse-nya karena sedang di remote sama temen saya dia lagi setting-setting ada match dan Linux Windows Android dan iOS ya ini adalah dibantu sama team viewer ya kemudian sedang di downloadin software-software yang perlu ya misalkan temen-temen rusaknya Oppo vivo Xiaomi maka akan di download software yang disesuaikan nah disini lagi ngedetek ya ini lagi di setting-setting jadi ini untuk kasus Samsung S7J saya kelabakan dengan beberapa kasus pancing sim sim code pin udah tileback udah nah ini kasusnya adalah lupa akun Google ya ini udah beberapa cara di YouTube pun ya tidak ada yang tembus temen-temen sampai saya eran sampai saya korban tiga kartu satunya ke blog pinnya sehingga saya harus menghubungin customer service agar bisa dibukakan lagi kode PUK nya ini udah kartu untuk XLM dari smartphone nggak ada yang tembus untuk memancing agar bisa kebuka menu tampilan notif ya sehingga ini harus disundik melalui software ya ataupun FRP kalau nggak salah ya ini sedang dibantu temen saya tim viewer ya jadi dia lagi di otak-atik komputer saya ya laptop kalau untuk komputer dia lagi bermasalah RAM dan harddisk nya jadi saya gunakan laptop ini lagi di remote jarak jauh mudah-mudahan berhasil nanti kita akan berbagi informasi pengalaman kalau selesai ataupun tata cara untuk menginstalnya ya ataupun mengunduh karena untuk download-download bahasa kayak begitu kata kunci di YouTube itu tidak boleh ya kena pelanggaran jadi harus berbahasanya itu adalah berbagi informasi pengalaman aja dan tata cara sedikit-sedikit ya jadi tidak boleh untuk membocorkan secara gratis ya yang akan mengakibatkan kerugian ataupun kesalahpahaman ya ini Samsung lagi sedang dikerjain nanti kita akan lanjut lagi ya jadi ini adalah salah satu untuk model remote jarak jauh nanti kita akan review lagi karena banyak banget yang harus dikerjain makanya kalau untuk saya kalau tidak ada jaringan sinyal maka saya tidak bisa mengerjain software ya nah ini udah sedang nginstalling dia melalui PC dia jadi PC saya sedang disetir oke cukup sekian terima kasih selamat menikmati